Halo, balik lagi bersama gue KevKev di Mega Therapy dan sekarang gue ada barang lagi ya barang lagi dan ini adalah hasil hunting lelang ya hunting lelang yang gue lakukan setiap malam ya hunting lelang dan akhirnya membuahkan hasil ya temen-temennya membuahkan hasil dan gue dapetnya dengan harga yang sangat murah sih kalau gue bilang ya dengan yang sangat murah karena ini emang pasarannya pasaran sekitar 150-an ke atas ya ini pasaran mobil ini dan ini langsung aja gue akan buka ya gue akan buka gue akan unboxing hasil dari hunting lelang yang dari kemarin-kemarin ya dan langsung aja gue zoom videonya oke ya ini dia temen-temen ya ini gue harus tutup dulu karena disini ada alamat gue dan ini gue dapetnya dari AWR Hot Wheels ya AWR Hot Wheels Jati Asih thank you ya thank you dan ini cuma satu mobil tapi mobil ini emang dari dulu jadi gue dari dulu emang ngincer ini waktu pertama kali nimbul ya tahun 2017an kalau gak salah ya dari pertama kali nimbul gue ngincer mobil ini emang tapi harganya tinggi banget zaman dulu dan sekarang akhirnya di lelangan dan dapet harga yang sangat-sangat-sangat murah langsung aja gue buka ini gue buka dari bawah karena di atas ada alamat gue ya langsung aja kita unboxing oke dan ini dia apakah ini sudah kelihatan ya wuuh ini dia hahaha ini adalah eh bentar gue buka dulu oh sini sudah bisa ditarik ya ini adalah invisible jet ya ini 1112 sama yang kreasinya si Om Austin ya Om Austin Om Austin yang dia bikin invisible car ya ini 1112 ya sama ininya dia cuma ini enggak cuma blister dia tapi jet di dalamnya ada bentuknya bentuk jet tapi invisible coy ya invisible jadi ini sejarahnya ya ini sejarahnya yang gue tahu ini di sejarah sejarah mobil ini maksud gue mobil Hot Wheels ini sejarahnya itu adalah ya ini dia ini dia ada ceritanya ya jadi ini waktu di ini ya kalau nggak salah waktu di Comic Con ya kalau nggak salah ya ini ya jadi waktu itu di Comic Con itu dia bikin dia bikin dia bikin ini dia bikin hot jadi ada ada istilahnya dia rilis rilis di Comic Con itu rilis sebenarnya cuma prank gitu kan prank jadinya Wonder Woman invisible jet ya invisible jet kalau nggak salah di Comic Con apa dimana ya gue sedikit terhadap lupa jadinya di sini ada invisible jet jadinya di Comic Con nah itu dia ditawarkan invisible jet tapi bentuknya tuh blister doang blister doang sama kayak versi yang si Om Austin ya yang gambarnya kayak gini yang invisible car nah ditawarkan kayak gitu tuh pas di Comic Con nah setelah itu pada heboh kan pada heboh wah dan pada heboh dan kemudian si Hot Wheels ini langsung mikir ya kan langsung mikir dan membuat versi benerannya ya versi benerannya ya ini dia versi benerannya ya Wonder Woman ya ini yang versi invisible jets dan ini official license pasti dari DC ya DC dan pasti ya Hot Wheels lah ya di sini ada tulisan invisible jet dan di sini ini ada ceritanya temen-temen tapi dalam bahasa Inggris ya ada ceritanya jadi ini 2016 rilisnya 2017 ya temen-temen ya di sini ada official license nya dari DC Warner Bros ya mungkin pada saat Comic Con itu dia belum ada license nya tapi dia akhirnya dapat license nya juga dan baru dirilis ya ini adalah collectors ini ya dari collector 3hotwheelcollectors.com ya pasti dan ini adalah 2017 collector edition Wonder Woman tapi ini nggak akan gua buka temen-temen kenapa karena kalau gua buka gitu ya buat api juga gitu kan karena ini invisible coy gue juga mau majangnya gimana kan kalau misalnya gua buka kalau misalnya gua buka kayak gitu jadi kayak apa ya jadi kayak misalnya gua buka gitu kan jadi kayak ya nggak ada apa-apa nggak ada artinya apa-apa soalnya ini juga kayaknya kan plastik ya dalamannya ini plastik dia tuh bisa kelihatan ya dalamannya plastik dan dia kayak kayak plastik blisternya tapi dicetak kayak jet gitu temen-temen ya dicetak kayak jet dan ini zaman dulu pertama kali rilis seinget gue ya seinget gue harganya itu 300an cuy ya harganya itu 300 ribuan harganya nah itu yang membuat gua jadi nggak nggak mau beli ya karena harganya terlalu mahal banget soalnya ini kan isinya kan bukan die case ya ini kan kayak plastik ya bisa lu lihat ya isinya tuh kayak ya bahannya sama kayak blisternya tapi dibentuk kayak jet gitu kan dibentuk kayak jet jadi itu dia bener-bener mirip gitu kan nah ini keluarnya tuh 300 ribuan tapi dengan yang kayak gini nah akhirnya gua nggak jadi tuh beli kan nggak jadi beli dan lama-kelamaan lupa tuh gue lupa ya lupa dan sampai sekarang kan sekarang 2020 ya udah tiga tahun kemudian lama-lama turun harganya tapi masih sekitaran 200 ribuan orang jual 22 setengah ada yang jual juga sama 275 200 ribu gitu kan gue berang gue mikir juga aduh masih mahal juga deh gitu kan karena ini karena ini cuma bukan die case ya ini kayak kayak apa kayak memorabilia ini jadi kayak untuk ini filmnya tapi bukan die case gitu kan nah akhirnya lama-lama turun di di marketplace kalau nggak salah ada yang jual 150-an dan kemudian gua searching hunting lelang dari kemarin-kemarin ya kemudian ada lah disitu akhirnya gua ikut lelang ikut lelang dan gua menang dan lu tahu gua dapet berapa gua dapet cuma 83.000 cuy gue dapet 83.000 dan ya worth it sih kalau gua bilang sih ya 83.000 untuk yang kayak gini ya 83.000 sama ongkir deh kalau nggak salah sama ongkir 83.000 kalau nggak salah ya 83.000 tuh sama ongkir ya nah ini jadinya ini gua nggak bakalan gua lose ya temen-temen nanti gua akan kasih blister lah blister juga ya kan eh kasih protektor juga protektor blister karena sayang gue lagian juga kalau misalnya di lose juga di pajangnya gimana coba kayak gini kan tuh ya lo bayangin aja deh kalau gue lose majangnya gimana ya kan jadi ini nggak bakal yang bisa di lose tapi unik sih unik ini salah satu Hot Wheels yang paling unik yang 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 gue dapetin ya dari dulu sampai sekarang tuh yang ini Hot Wheels paling unik ini karena yang lain-lainnya kan biasa lah standar lah mobil pesawat ya ataupun kayak mobil fantasy kalau Hot Wheels ya kebanyakan mobil lah ya mobil yang masuk gue yang ada rodanya kayak gitu kan walaupun pesawat juga kadang-kadang karena Hot Wheels mengeluarkan ada rodanya gitu karena ini kalau ini pesawat kayak gini ya kan tuh kayak gini ya lo bayangin deh kalau gue lose-in gue taruh mana coba ya kan apakah ada yang punya ide ya kan kalau ada yang punya ide lagi di lose-in terus ditaruh di pajang dimana gitu kan taruh di acrylic atau dimana gitu kan ya atau punya ide lain ya silahkan komen aja jujur aja sih gua sih nggak bakal gue lose-in karena begini bentuk ya cuy jadi ini kayak ya versi unik lah ya versi unik dari Hot Wheels dan jarang-jarang ini keluar di Hot Wheels kalau yang kayak gini kayak gini makanya gue beli gitu kan makanya gue pengen banget beli waktu itu cuma sayang mahal harganya dan akhirnya kalau rezeki nggak kemana ya kan coy ya kan kalau rezeki nggak kemana akhirnya gue dapat harga yang paling murah ya kan paling murah itu 83 ribu itu udah nama ongkir kalau nggak salah gue menangin 75 ribu deh gue menangnya ya dan nama ongkir segala macem itu jadi jadi 83 ribu kalau nggak salah sih ya kayak gitu ya ini cukup unik ini barang barang kolektor item juga karena dia dari Wonder Woman juga ya dari filmnya juga dan kayaknya ini patut di koleksi deh ya kalau untuk kalian yang suka dari film-film ataupun dari DC gitu ya ya itu dia temen-temen ya sekian dulu review singkat dari gua walaupun gua nggak lusin ya gimana lagi ya apa yang mau dilusin kayak gini ya nggak sih ya itu dia video singkat dari gua dan sampai ketemu di video berikutnya thank you temen-temen selamat menikmati